Intro Halo Sobat Sehat, kembali lagi dengan saya Kiki Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai produk akademi kebaru kami Yaitu Kepadopler FM350 Yuk, simak video penggunaannya Pengaturan Waktu Kepadopler FM350 Tekan tombol On-Off Tekan tombol Menu untuk mengatur waktu Gunakan tombol bawah atau atas untuk mengatur Lalu, tekan tombol Menu untuk konfirmasi Cara penggunaan Kepadopler FM350 Nyalakan Pro Lalu, nyalakan Unit Tekan selama 3 detik Setting volume pada Prop Oleskan Gel pada Sensor Pro Oleskan Sensor Pro pada area rahim pasien Lakukan dengan perlahan dan tenaga secukupnya Lakukan hingga Anda menemukan suara dekatnya Setelah selesai Kecilkan kolumnya Lalu, bersihkan Pro dari Gel Setelah bersih Letakkan kembali Pro pada Unit Lalu, matikan Unit Tekan tombol Hour selama 3 detik Dan matikan Pro Setelah selesai 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 Nyalakan Pro Lalu, nyalakan Unit Tekan tombol Demo Untuk mengaktifkan mode demo Gunakan tombol bawah dan atas Untuk mengatur volume Nah, itu dia cara penggunaan Retal Doppler MM350 Mudah kan? Oh iya Untuk kamu yang membutuhkan Pengadaan alat kesehatan berbutuh Untuk rumah sakit Kamu bisa klik link di deskripsi ya Supaya tidak ketinggalan Tutorial video produk-produk lainnya Yuk, subscribe channel ini Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya